Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehingga untuk menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi warga melalui program BRI Peduli, jembatan yang menghubungkan dua dusun direnovasi. Untuk renovasi jembatan tersebut, BRI menggelontorkan dana CSR sebesar 50 juta rupiah. Wapin Wil Kantor Wilayah BRI Bandung, Tita Sriyati menyatakan BRI Peduli yang dikemas dalam bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR dengan program padat kerja tunai bertujuan untuk mendukung sarana dan prasarana pengembangan perekonomian warga. Jadi sebetulnya salah satunya dalam rangka ulang tahun BRI yang ke-124 ini ada beberapa program peduli BRI yang dikemas dalam bentuk CSR. Itu antara lain yang seperti saat ini dilakukan di Cianjur yaitu program padat kerja tunai. Nah ini tujuannya adalah untuk membangun atau menyiapkan sarana, prasarana maupun fasilitas yang betul-betul bisa mendukung untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Kebetulan di Cianjur ini, di kecamatan Cibaber ini kita lakukan renovasi daripada jembatan gantung. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses daripada masyarakat dua dusun yang ada di desa tersebut sehingga mereka nanti kita harapkan transportasinya bisa lebih mudah, kemudian berdampak terhadap pengembangan perekonomian dan sosial lainnya seperti misalnya pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Titas Riyati mengimbuhkan selain membangun jembatan gantung, BRI peduli pun menggelar sejumlah program lainnya. Di antaranya yakni pelatihan 1000 UMKM yang dilakukan di 100 titik nasional, 17 titik revitalisasi bantaran sungai, dan 50 titik bedah rumah untuk pembangunan rumah layak tinggal. Program yang digulirkan oleh BRI tersebut diharapkan keberadaan dan fungsi BRI bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman mengapresiasi program CSR yang digulirkan oleh BRI tersebut. Herman Suherman berharap renovasi jembatan gantung tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat desa Cihawur. Lagi saya mengapresiasi dan berjumpa 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 ini diberikan dalam berlaku dalam tahun BRI ke-124. Lagi saya berjumpa 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 dan mudah-mudahan insya Allah jembatan ini akan terbaik untuk masyarakat, desa Cihawur, dan sekitar ini baik dari perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Herman Suherman, program bantuan CSR merupakan bentuk dukungan nyata bank BRI terhadap visi pemerintah yang memiliki fokus terhadap peningkatan kualitas SDM. Apresiasi dan ucapan terima kasih pun disampaikan oleh pihak pemerintah desa Cihawur. Pihak desa menyambut baik program BRI peduli. Pasalnya, pembangunan jembatan gantung belum bisa tersentuh oleh anggaran ADD maupun DD. Tanggapannya bangun sekali Pak, karena terus terang saja pembangunan atau renovasi jembatan gantung itu belum terdanai oleh baik dari ADD maupun ADD. Kami belum kuat. Kami baru merencanakan untuk tahun 2020 atau 2021. Kebetulan, pas BRI ada acara program BRI peduli, saya coba-coba karena masyarakat juga antusias itu membuka akses jalan bisa masuk kendaraan roda dua. Asalnya kan enggak. Sekarang bisa alhamdulillah. Jadi kami serilaku Kepala Desa Cihawur atas nama warga masyarakat berterima kasih sekali kepada BRI. Pihaknya berharap PT Bank Rakyat Indonesia terus melakukan dan tetap menjalankan program-programnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Cianjur.